1696, itu koloni Belanda awalnya masukkan kopi ke Nusantara Lanjut Awalnya itu koloni itu membawa bibit itu dari Malabar Itu kan, dikei ayam, dibungkus kodok Itu lempar Kok ini lempar? Buat terakhir Enggak, itu suatu jenis penyakit tanaman Istilahnya daun karat Karat daun Awalnya itu kan tadi di Jawa, saya jelaskan Semenjak itu, lebih diluaskan lagi di Sumatera Di Papua, di Kalimantan, di Bali bahkan Dan kamu orang, jangan putus asa Tapi Kompani Salam seruput Salam seruput Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sumpah Assama Sementara Di Sai Gag Langkah Kompani Agwater uk 4.500 Sang Satu 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 Kita nih anggota hahaha oke oke selanjutnya sampai Jabri ya, aku bisa pakai Jabri terus transfer seperti biasa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Duh, Cak Awat, yuk, bisa kemana ya di Marani Dulurku Mahmat Somat, oke? Waalaikumsalam Biasa order kopi, Cak Mus Jumlahkan kopi Kak, aku mau kebun Iya Terus, kalau dijeri bibiti kurang sih, aku kebun bulan Oh, ya nanti tak suplai lah Mungkin gak ngerti kan Terus, ini ada orderan Gayu Iya Bekasi Bagaimana ya? Bagaimana kita kirim ini Thailand? Apa? Eh? Kopi apa? Sepatu? Ya kopi Oh iya Ini Apa ini? 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa ini? Aku Suruputers ASN Asosiasi Suruputers Nusantara Bagaimana kabar lo? Asosiasi Suruputers Nusantara Pasti Tak du ga 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 seger waras Amin Ake Duhie Amin Dan nocok Sumpah Salam Suruputers Ya ini tadi Ini apa namanya Barulah pengusaha-pengusaha kopi kan Tadi minta Cakmus Beberapa varian kopi Dan Dia juga tadi tanya sih sebenernya Kok bisa Cakmus bergelududinya kopi Dikira Cakmus ga tau Bahkan tak suruh lihat channel kita ini Secara kopinya awal gimana Siapa? Iya Bolo-bolo Yang nanya Eh Gak ditanya kok Gak ditanya? Oh Aku jelas Enggak Ini sampe longgar tadi Longgar Aku Tadi udah tak serahkan ke Kasdi semua Eh kok? Kasdi 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 Oh Kasdi Oh iya Lu kan anak bawah nggak Kasdi Masih turunan Iya Makanya Cakmus Cari Apa namanya Anak bawah pun Namanya pun masih mirip Kasdi Itu kan si Itibar Sama tadi Oke 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 sama-sama lo enggak Cak Ini aja Untuk edukopi lagi ya Edukopi Masalah apa? Ini Ustak jelaskan Kemarin kan Cakmus baru menjelaskan yang Sejarah kopi global atau dunia Oh iya Dari awal Dari kambingnya Kalbi Bawasanya kopi itu berasal dari kambing Nanti teman-teman yang belum lihat bisa nonton di Wajib Sedia selanjutnya Wajib Itu bahkan sampai Apa namanya Sejarahnya Arabica, Robusta, Mocha Iya kan? Sampai Bedekopi pertama itu kan sudah Sampain bahas Benar Nah kemarin sudah sampai Mukodimain Sejarah kopi itu sampai ke Bumi Nusantara ini bagaimana kan itu baru Mukodima Nah iya Nah kalau Cakmus berkenan Apa bisa dilanjut untuk segmen edukopi Nah iya Yuk coba kita lihat Kan sejarah itu ada hulu dan hilir Jadi selain kemarin itu Cakmus sudah menjelaskan bahwasanya Sejarah kopi panjang ya Dari mulai kambing, kaldi sampai Apalagi Mocha kemarin sampai Nah ini lebih saya jelaskan Apan kopi ini masuk Bumi Nusantara Nusantara Iya Oke Jadi langsung dimulai saja Cak Oh iya Untuk sejarah kopi Nusantara Kelasnya Mukodimulai Oke Ini tepuk tangan Tek-tek 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 Jadi gini loh Bagi suruh puter Kemarin kan Cakmus sudah menjelaskan bahwasanya Sejarah kopi panjang Mulai kambing sampai Kemarin Mukodimai masuk Nusantara Jadi Kalau kita ngomong masalah kopi ini sudah berkembang nih Bahkan Indonesia pernah menjadi Sebagai pioner Ataupun Istilahnya dia mengekspor Sekarang aja dia keempat kan Setelah Brazil kan Kolombia Vietnam dan sekarang Tapi dulu pernah Indonesia itu menjadi sebagai pemerata Pioner Produsen kopi itu Itu Nah sejarah awalnya itu kita tidak usah menafikan Bahwasanya Masuk Nusantara Kenapa Cakmus menjelaskan Nusantara Karena ini sebelum kemerdekaan Sudah masuk sebelum kemerdekaan Sudah masuk sebelum kemerdekaan Sebelum kemerdekaan Jadi Kalau kemerdekaan kita Kemarin kan Bahwasanya bangsa Indonesia ini kan 1945 ya Jadi Kopi ini Sebenarnya kita juga ada jasanya Selain dia punya Dia penjajah Si koloni Belanda ini Ya Belanda itu yang bawa masuk kopi Ke Bumi Nusantara ini Sekitar tahun 1696 1696 Itu Koloni Belanda Awalnya masukkan kopi ke Nusantara ini Lanjut Nah Awalnya itu Koloni itu membawa bibit itu dari Malabar Malabar Ngerti kan Malabar Itu ya Bekasi Malabar Bekasi Malabar itu loh Pinggirnya Ngipik 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 Malabar itu Suatu daerah-daerah India Jadi Awal-awalnya itu kan sudah disebarkan nih Oleh bangsa Arab kesulunya lah Di Malabar itu Ada biji bakus Itu yang dibawa koloni Belanda Masuk ke Bumi Nusantara Dan ditanam Pertama itu di daerah Kedaung 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 itu daerah Batavia Rauh Batavia Eh Rauh nggak kan Batavia Batavia Jakarta Jakarta Ya Batavia itu daerah kekuasaan koloni Belanda yang sekitar Jakarta Sekarang yang kita namakan Jakarta Itu daerah Batavia Di situ dekat Kaliciliwung ya Batavia itu dulu banyak ditanam Awalnya kopi itu masuk oleh koloni Belanda Tadi BBT dari India ya Malabar Ditanam di Batavia Batavia Daerah Kedaung Di sampingnya Luma Kaldi Eh Kasdi Eh Kasmuni Pokoknya di daerah Batavia Daerah Batavia Kedaung Sekarang itu Apa namanya ada Perkebunan dulu daerah Kedaung Setelah itu Beberapa saat Setelah itu sekitar tahun 1706 Ya 1706 Tadi kan 1696 masuk nih 1706 itu Kita sudah Tumbuh nih Nah itu dikirim ke Amsterdam Ngerti ya om Amsterdam Di Belanda Oh iya Belanda Oh iya Belanda Sekolah mulu biar datang masuk Jadi Tahun 1706 sekitar itu Biji kopi kita itu dikirim ke sana Kekirim dikirim ke botanis Itu diteliti bahwa luar biasa Kopi kita itu ternyata jadi unggulan Nah inilah awalnya Kopi Nusantara Atau dulu kan namanya Kavi Java Java kopi itu terkenal itu awalnya disitu Kualitasnya luar biasa Bagus Akhirnya itu baru dipasarkan Jadi sekitar Setelah diteliti di Amsterdam Bahwasannya kopi ini masuk Sekitar 1726 ya Sekitar 26 tahun 30 itu Sebar di dunia Oh itu mulai menyebar Kopi memang gitu ya Strategi Belanda Iya Kita tanam di sini Karena tanahnya gak subur Habis itu diangkut ke sana Diteliti baru disebarkan Iya Ya sekian itulah Namanya Mbak-mbak kita dulu kan Top lah Kalau untuk masalah pertanian Setelah itu Baru Kita disebarkan di seluruh dunia Bahwasannya Istilahnya eksportir terbesar dulu itu Dari Nusantara Oke Kalus dalam sejarah Sekarang Semen kangen seru ya Gue Iya Salam seru putus Salam seru putus Tetap 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 di segmen Kopi Tarya ada parodi pesulap hitam oh iya, itu pasti Cak musuh akan tak tunggu-tunggu apa sih, pesulap? jadi, jangan lihat diutamat iya jadi sejarahnya sekitar tahun 1878 itu tumbuhan kopi kita di Nusantara itu kena penyakit penyakit namanya Heimelia Phatastic apa itu? Heimelia Phatastic apa itu? apa itu? ya, jenisnya panganan itu iya, iya kalau tiga kita kira penyakit hati iya, ketan itu kan dikei ayam dibungkus kodok itu lempar oh, kok yang lempar apa itu? buat tersebut enggak, itu suatu jenis penyakit tanaman istilahnya daun karat karat daun karat daun apa itu istilah ini? Heimelia Phatastic Heimelia Phatastic, oke itu sekitar tahun 1878 jadi petani kopi kita suruh Nusantara itu mati nah itu akhirnya gunjang-ganjing waduh gimana? apakah ini tumbuhannya? gimana? akhirnya Belanda mendatangkan lagi namanya itu Liberica Liberica itu justru malah hampir seiringan dengan Arabica oh yang tadi maksudnya? awal masuk itu jenisnya Arabica yang dibawa dari Malabat itu Arabica Arabica ya jenisnya tadi kan Samen belum menjelaskan Arabica Arabica baru mengalami mengalami ya terus ada penyakit terus Liberica Liberica malah dulu itu pun gagal Liberica gagal ini kan kenapa Arabica dan Liberica gagal juga itu karena selain penyakit Samen lihat di channel Cak Mus bahwasannya kedua kopi itu kurang pertahanannya kurang di Edo kopi video pertama Cak? video pertama Cak Mus menjelaskan ada jenis-jenis kopi itu Kak yang pertama Arabica kedua Robusta ketiga Liberica ini kayak badai ujian iya enggak jadi itu sebenarnya sangat nyambung bahwasannya disini juga mengalami kegagalan banyak umum tak ngayai kopi di sini tapi ini enaknya rumut-rumut tak ngayai kopi ini nah ini lho Cak suruh botan kopimu kuliah terbuka Cak Mus ini juga kadang-kadang jadi dosen nanti dosen apa? dulis universitas terbuka terbuka sembarang sembarang kasih terbuka terbuka itu Cak Mus ini nah sudah ya ini enggak? saya setak ingat enggak tadi jadi awalnya tetap Robusta yang masuk Nusantara ini di bawah Belanda Arabica sih ini iya Arabica liru oke oke lanjut jadi pertama Arabica di bawah Belanda dari Malabar dari Malabar tanam di Batavia di Berika tapi gagal juga kenapa? karena sudah permintaan besar kan dari dunia bahwasannya kopi dari Jawa ini Nusantara ini kan besar akhirnya sekitar tahun 1900an tadi kan 1878 ya itu kan yang penyakit akhirnya 1900an itu Belanda mendatangkan varian yang kuat itu Robusta kenapa? ya saya melihat channel yang kemarin kenapa Robusta? jadi ini lebih tahan dengan penyakit itu pun waktu itu akhirnya Belanda besar-besaran ekspannya kan jadi tidak hanya di Pulau Jawa kan di Sumatera ada di sampai Pulau Kalimantan terus Pulau Papua itu disebar semua jadi tetap ritmenya Belanda karena apa? bumi kita bumi Nusantara kan bumi yang sangat subur jadi sangat cocok tapi buminya cocok tanahnya lah ini tadi bijinya ini didatangkan sama Belanda ini yang lebih kuat lagi nah yang Robusta itu didatangkan dari mana? masih Malabar juga? masih gitu ya? iya karena itu penyebarannya kan sudah luas cuman kenapa waktu itu identik Arabica dulu jadi masuk ke Nusantara itu sekitar 1900an itu yang Robusta itu berkembang menjadi varian akhirnya itu sekarang jadi andalan dan sampai hari ini Indonesia sebagai termasuk pemasuk terbesar juga terutama yang jenis Robusta Robusta itu dari Indonesia makanya jenis 4 yang selain berhasil kolombia, Vietnam dan Indonesia itu Robusta ya masuk akal masuk akal oke sangat lah dulu itu kalau zaman Belanda itu apalagi sebelum kemerdekaan ya kita ngomong 1900an itu kan dulu Belanda selain mengangkut bumi selahan bumi hasil bumi hasil bumi kan dulu ada kereta di daerah Semarang terus dikirim ke Tanjung Mas itu kan dikirim ke Batavia bahwasannya dulu itu pemetaannya gini kalau di Nusantara di Jawa selain di Batavia tadi kalau di daerah Jawa Tengah itu daerah Ambarawang itu daerah mana lagi ya Muria dan sekitar Worsobo itu salah satu banyak kebun-kebun kopi yang dulu ditanam oleh Belanda dan dulu kebanyakan di sana sih Robusta kalau di Jawa Timur itu yang terkenalkan di daerah Njampet 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 bukan Njampet di Gunung Ijen sana Gunung Ijen Gunung Ijen di mana sana daerah Buntung Woso Njampet terus kopi Njampet ya itu beda lagi itu turunannya lagi Njampet daerah Njampet terus Njampet itu dari Pegunungan Ijen daerah Pegunungan Jember Kediri Malang dan sekitarnya itu kalau di daerah Jawa Timur daerah-daerah pemetaan tanamnya Belanda tadi itu daerah dulu tapi sampai sekarang juga masih berkembang kalau Njampet itu juga sekarang kalau dulu ini kita ngomong sejarah dulu awalnya di daerah-daerah situ dulu yang Belanda memberikan khusus akses khusus untuk ya namanya masih dijajah petani kita ya disitu ditaruh disana terus disuruh nanam sampai menghasilkan itu kalau jadi sekilas sejarah Nusantara seperti itu dari awal masuknya sampai sekarang seperti itu terus berarti berarti ketika apa namanya sudah beralih ke jenis varian rebus itu sudah sampai sekarang ini sampai sekarang makanya saya ngomong bahkan terus ini ada juga kan mungkin ya faktor kondisi alam dulu kan bencana batang perang dunia itu ada efeknya enggak yaitu efeknya itu ekspan tadi akhirnya ekspan maksudnya gini awalnya itu kan tadi di Jawa saya jelaskan nah semenjak itu rebusnya itu lebih diluaskan lagi di Sumatera di Papua di Kalimantan di Bali bahkan itu awalnya ter-trigger juga dari situasi juga perang dunia juga dan bencana alam tapi lebih konsennya kan karena rebusnya itu kuat bukan tidak karena penyakit kalau bencana alam sekilas saja mungkin habis itu kita tanam tapi kalau yang penyakit tadi penyakit daun karat tadi karena daun itu susah akhirnya lebih dikonsenkan bukan berarti waktu itu Arabica sudah ditanam tetap cuma dia presentasinya kecil lebih diutamakan robusta ada makanya kalau di Jawa Timur tadi banyak tapi kebanyakan Arabica tapi kalau yang konsen besar minum saya konsen saya makan saya makan saya makan saya makan saya makan di sini di sini akhirnya jadi seperti itu oke akhirnya menyebar di seluruh Nusantara Nusantara jadi faktornya tadi awalnya memang dari ke Daung di Bantaran Cilung Cilung tadi sampai ke Timur ke Jawa Tengah bahkan sampai Jawa Timur sampai ujung sana gunungan Jember makanya kan dulu kan ada kan jalan dendles itu kan jadi selain buat jalan yang lain buat tanam kopi oke singkat padat ada yang tambahan untuk sejarah kopi Nusantara ini ya ya sejarahnya sih kurang lebih seperti itu kenapa karena kan singkat ya dari tahun 1696 sampai akhirnya 1900 Masa Robbins habis itu kan sekitar 40 tahunan lagi kan 45 kan bangsa kita merdeka setelah itu kan semua yang diambil alih sama bangsa kita akhirnya dikelola lagi terus tetap jadi apa yang sudah ditanam Belanda yang dioleh tadi baru kita tetap melanjutkan jadi tetap meskipun ada nilai negatif tapi plusnya juga ada iya ya memang hidupnya gitu yin yang itu yang bawa itu yang bawa hitam putih oh ini kira-kira kamu kelihatan enggak oh ini maksudnya yin yang iya hitam putih hitam putih kalau programnya omku ikut oke oke konklusinya berarti ya itu tadi kan iya anda membawa dari malabar awalnya arabica di batavia di bataran kalijilu kemudian angkatan dicoba lagi liberica enggak tahan lagi akhirnya robusta terus terjadi situasi itu akhirnya disebarkan seluruh nusantara sampai sekarang intinya gitu konklusinya bahkan kita dicamus sebagai pengusaha kopi kan tau kadangkan masyarakat kita itu enggak paham sejarah tadi sejarah kan saya jelaskan dari awal sejarah dunia bahkan sampai sejarah nusantara kalau tadi kan kayak orderan sampaian yang gayu kintamani itu memiliki sejarah itu nanti jadi nanti saya jelaskan itu kalau bahasa kerennya itu kan kopi spesial spesialisi Indonesia istilahnya spesialisi 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 iya itu nanti tetap jelaskan jadi ada beberapa contohnya tadi yang saya waktu menelpon itu pelanggan saya ada gayu itu kan dari Aceh ada kintamani dari Bali mandailing dari Sumatera bahkan kopi lapung dan lain-lain jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas kopi tersendiri bahkan diulas nanti takal takulas varian-varian turunannya dari khususnya Indonesia sudah ekspor kemana-mana bahasa oh gayu itu berarti Aceh mandailing dari mana Sumatera seperti itu ada lagi tadi kopi luar yang belum ada kopi kucing jadi kucingnya suruh makan tapi kamu gelap terus nolak jadi itu nanti saya jelasin varian yang terutama itu terkenal itu hasilnya kopi dari Indonesia dan membawa rasa masing-masing khas masing-masing di next saja next saja ya jadi nanti kita akan jelaskan oke luar biasa singkat padat paling gak sekilas gambarannya seperti itu ya sejarah kopi di Nusantara awal masuk sampai sekarang menyebabkan sampai sekarang ini ya ada tambahan atau kata-kata terakhir kata-kata terakhir dari Cak Mus itu kalau kita gagal terus lah apa hubungannya BBM naik BBM naik kamu ngerti pertahun minyak naik apa pertahun minyak naik pertahun minyak naik temen temen ini dikatakan apa gak sebar nah kamu ingin lah ini petongnya di seluruh sebu sepuluh ya sepuluh itu itu juga yang kopi itu juga mempengaruhi sebenarnya jadi pertahun minyak naik oke kata-kata terakhir jadi kamu harus berani mencoba meskipun gagal terus mencoba dan hidup itu digawin ikmatai jangan digayai susah berani mencoba meskipun kamu gak tahu hasilnya nanti gagal cobaan terus tiba tangi tiba tangi ya kok sih tiba ya jatamu dan selalu tetap semangat salam seruput kata-kata yang terinspirasi itu kok jatuh bangunin belanda iya dia terus mencoba terus kan ada hubungannya oke ya dan kamu orang jangan putus asa hei ini company gitu padahal ini loh salam seruput iya salam seruput selamat menikmati